Seperti apa perkembangan bibit porang yang telah kami tanam 25 hari yang lalu dan perawatan apa yang kami lakukan di lahan porang kami ini di kebun Aksara Agro & Farm Terus simak di episode kali ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dengan Aksara Agro & Farm dengan episode kali ini bodhidaya porang Di awal video tadi kita akan menunjukkan kondisi lahan porang kami setelah 26 hari kami tanam bibit porang yaitu kata Jadi ini kami tanam di lahan terbuka teman-teman Hanya ada 1 atau 2, 3 tinggian pohon Jadi ini relatif kita sebut lahan terbuka Itu pertumbuhan porangnya belum bisa dikatakan 75% Bahkan yang baru tumbuh kecil-kecil itu sekitar 20% teman-teman Dari bibit kata Jadi yang bagian atas ini kami tanam bibit kata mini Sekilo isi 500 Lalu semakin ke bawah itu kata super isi 50-75 sekilonya Jadi di poin pertama bahwa di usia 26 hari setelah tanam Pertumbuhan bibit porang dari kata ini masih relatif sekitar 20% Jadi belum banyak yang tumbuh tunasnya Nah yang kedua itu perawatan apa yang kami lakukan di lahan porang kali ini Jadi yang pertama yang jelas kita membersihkan atau rumput liar selain porang teman-teman Jadi karena 2 minggu yang lalu itu belum Hujan itu belum relatif turun merata Kami membiarkan beberapa tanaman selain porang itu untuk tetap tumbuh Tujuan kami itu agar membantu bibit porang kata itu tidak terlalu kering atau kepanasan Kalau kotak lantung selangsung dengan sinar matahari Sehingga memang tanaman yang banyak tumbuh disini itu Selain porang itu ada seperti itu teman-teman Itu Apa namanya Lek itu Lek? Ini Jamu Temu 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 lawak Temu lawak ini banyak sekali teman-teman di lahan porang kami Lalu ada juga beberapa iles Nah Jadi kemarin itu memang belum kami sengaja bersihkan Karena memang fungsinya untuk menaungi ya tidak terlalu panas lah Di lahan porang kami Nah sekarang ini Karena mungkin sudah 5 hari ini hujan relatif merata Tapi belum deras terlalu deras Itu akhirnya kami putuskan untuk membersihkan lahan porang Itu dengan ya kita potong kita cabut Kalau seperti iles ini nanti akan kita cabut Karena pasti akan mengganggu pertumbuhan dari umbi porangnya Begitu pula dengan temu lawak itu juga akan kita cabut teman-teman Nah jadi itu kenapa alasan baru kali ini Ini kami membersihkan Lalu langkah kedua yang kami lakukan selain membersihkan rumput atau tanaman selain porang di bedengan lahan porang ini Yang kedua adalah Kita ngecek dari atas tadi ke bawah itu di bedengan bedengan itu Jika ada bibit katak atau bibit porang katak yang terbuka Posisinya terbuka atau terekspos Itu karena mungkin kemarin itu efek dari hujan yang beras Sehingga meskipun kita menanam di kedalaman 10 cm Itu bisa jadi itu akan terbuka Nah atau bisa jadi karena gangguan ayam Sehingga kemarin kami memasang jaring dan bagian bawah itu dengan mulsa Nah baru sekarang kita kondisikan Jadi yang di bedengan ini misalkan seperti ini teman-teman Nah seperti ini kan ini katak Ini tidak akan mati teman-teman Tapi karena ini terbuka Jadi kita tutup lagi nanti dengan tanah Agar posisi katak ini tidak kempes Atau perakarannya lebih mendapatkan nutrisi dari media yang di bawahnya Coba kita ambil Nah jadi kondisi katak itu Di usia 26 hari setelah tanam Itu seperti ini teman-teman Jadi tunasnya itu Lebih kecil dibandingkan pertumbuhan akar Nah ini tanda bahwa katak ini masih berpotensi untuk hidup Sehingga perawatan di bedengan Untuk katak yang terekspos atau terbuka Diakibatkan efek hujan Itu kita tanam lagi Lalu kita uruk aja dengan tanah seperti biasa Jangan terlalu dalam ya teman-teman Karena kalau terlalu dalam Nanti bentuk umbinya itu lonjong atau memanjang Nah itu poin kedua Jadi yang pertama tadi itu membersihkan rumput atau tanaman selain porang Kita cabut sampai perakarannya Lalu yang kedua Kita dengan teliti melihat katak yang berada di bedengan Jika ada katak yang terekspos atau terbuka kelihatan Itu segera kita tanam lagi Dari situ kita mendapatkan fakta bahwa Pertumbuhan akar itu di usia 26 hari Alhamdulillah lebih panjang teman-teman dibandingkan tunas Artinya meskipun pertumbuhan tunas porang kali ini Belum terlalu baru 20% dari total lahan kami 3000 meter persegi ini Belum total semuanya baru 20% Namun insya Allah Tak kata atau dibandingkan tersebut Tidak mati atau tidak hangus Artinya masih bisa ada harapan tetap untuk tumbuh Karena sudah mulai turun hujan yang intensitasnya Intensitasnya sedang di akhir bulan Oktober 2021 ini Nah setelah ini kita akan sampaikan Poin ketiga Perawatan apa yang kami lakukan Di usia 26 hari setelah tanam bibit porang Poin yang ketiga Dalam perawatan lahan porang Itu Kita juga perlu mengecek dengan teliti Di saluran air atau akses jalan kita Di antara dua bedengan ini Apakah ada kata atau bibit porang Yang jatuh dari bedengan ke jalur akses jalan ini Atau saluran air Atau bahkan dia itu sudah mulai tumbuh Atau sudah Perakarannya itu sudah mulai Berada di bagian tanah akses jalan ini Nah jika kita mendapati kata di posisinya di bawah Atau di luar dari bedengan Penanganannya cukup ambil Kalau bisa usahakan dengan tangan Agar perakarannya itu tidak putus teman-teman Setelah kita ambil dengan tangan Kita tempatkan lagi Kata atau bibit porang tersebut ke atas bedengan Tujuannya agar Kata tersebut Bisa mendapatkan nutrisi kembali Karena di dalam bedengan ini Kita sudah memberikan Kotoran hewan kambing yang telah terfermentasi Dan sekam bakar Nah harapannya Nutrisinya lebih bagus Dan pertumbuhnya akan lebih cepat Lalu Kalau ada pertanyaan Apakah akan mati Jika kita pindahkan bibit kata itu Insya Allah tidak akan mati teman-teman Tapi ada fase stres di awal Karena ada penyesuaian Dari akar yang kita ambil di bawah ini Lalu kita tempatkan di bagian bedengan Kalau kondisi katanya Atau bibit porangnya sama teman-teman Jadi Tadi kami menemukan juga di bagian atas Yang dekat Apa itu Perimbunan Bambu Dimana itu ada bibit Katak mini Sekilo isi 500 Itu yang ada yang di bawah jatuh Di tebing itu Tapi kondisi perakarannya Sudah tumbuh teman-teman Sehingga kami tempatkan Kembalikan ke tempat bedengan Nah Tiga Apa Tiga perawatan yang kami lakukan Di Lahan porang Di usia 26 hari ini Semoga bisa memberikan manfaat Kepada teman-teman Dan bagi saya sendiri Ini dapat kami jadikan sebagai Dokumentasi perjalanan kami Melakukan budidaya porang Di lahan pertama ini Semoga bermanfaat Bagi petani porang khususnya Di Nusantara Terima kasih Terima kasih atas perhatiannya Kita berdoa Semoga cuaca Di Indonesia ini Curah hujannya juga Sudah mulai merata Dan teman-teman semua Bisa Menjalani pertanian Apapun itu Dengan hasil yang luar biasa Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gemah ripah Loh jinawi Toto tentrem Karto raharjau Itulah Cita-cita kita semuanya Sebagai petani Nusantara Terima kasih